Kita ingin mencana longsor di Batang Barat, dari warung ke warung di kota Palopo. Jari-jari tangan musisi jalanan ini mulai memainkan gitar. Lirik milik Dahab Ihsan berjudul Arang Tampurung, mereka nyanyikan siang itu untuk menghibur para pelanggan di kantin. Di tengah lagu, satu dari mereka mengedarkan kotak sumbangan kepada para pelanggan yang tengah menikmati makan siang. Lembar-lembar rupiah mengalir di kotak bertuliskan penggalangan dana korban longsor Batang. Ipang selaku seniman jalanan mengatakan, kegiatan kemanusiaan ini kami lakukan sejak kemarin hingga sekarang. Kami mengamen untuk membantu warga terdampak longsor di Batang Barat. Ini kegiatannya ini apa, Bang? Dalam rangka mengameng penggalangan dana bantuan longsor di Batang Barat. Sejak kapan? Kita mulai dari sejak kemarin, dua hari dengan hari ini. Kita menggalangan dana. Nah, kenapa mesti harus mengamen itu, Bang? Mungkin karena kita juga hobi musik, jadi kita juga berdasarkan aneh di warung-warung. Dengan cara penggalangan dana ini, kita dengan pilihan lain-lain, atau mahasiswa yang menurut di jalan, atau kita turut ke warung-warung untuk penggalangan dana. Ya, sejauh ini, Bang, sudah berapa jumlah dana yang terkumpulkan? Jumlah dana yang selama dua hari ini, dengan hari ini. Dari yang kemarin adalah 263. Kali ini masih kita jalankan juga. Ya, kemudian Ipang, nantinya ini donasi ini ditujukan langsung ke mana, Bang? Nanti donasi ini akan kita bawa langsung ke Batang, daerah longsor yang terjadi longsor di atas. Dana yang terkumpul nantinya akan langsung diberikan kepada korban bencana longsor di Batang Barat. Ipang berharap, dana yang nantinya terkumpul bisa meringankan beban korban bencana longsor.